Ada satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan khususnya buat teman-teman di sini yang iklan di Meta. Mas, interest apa yang bagus untuk saya pakai di iklan Meta saya? Nah, terkait itu kita akan bahas di video ini, gimana caranya menentukan interest untuk iklan Facebook S. Jadi kembali lagi bersama saya, Syohandras, dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Kita akan membahas, teman-teman, gimana caranya menentukan interest untuk iklan Facebook S. Padahal, teman-teman, sebenarnya yang magic-nya di Facebook S itu di pixel-nya sih, bukan di interest-nya. Tapi kita akan bahas di video ini ya. Jadi, langsung aja saya masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi ini contoh dashboard biasa ya, kosongan. Ini belum dipakai, jadi kita create aja. Anggapannya di sini traffic aja ya. Apa? Traffic, terus kita di sini pilih yang manual. Terus di sini interest kan dibandingkan yang sini ya. Nanti, zoom dikit ya. Biar kelihatan. Oke. Kebesaran. Oke. Jadi interest itu yang biasanya dipertanyakan itu di bagian, Nih ya, detail targeting. Include people who match. Jadi, teman-teman biasanya targeting-nya, itu kalau saya ya, itu tergantung sih. Yang mau kamu iklankan apa? Contoh, misalkan yang mau kamu iklankan adalah roti. Yaudah, biasanya kalau saya, saya kan explore teman-teman beberapa hal. Yang pertama, kamu bisa pakai interest yang berhubungan dengan roti. Contohnya, eating ya. Eating itu saya biasanya pakai yang ini ya. Ini teman-teman perhatikan. Ini ada job titles, ada employers, ada faith of study, ada school of university. Jadi, kalau employer, itu masuk yang ini teman-teman, di bagian pekerjaan. Yang pekerjaannya tentang makan ya. Kalau job titles itu yang berhubungan tentang makan. Tapi, kalau misalkan teman-teman mau cari minat, itu pilih yang interest ini. Ya, pilih yang interest ini. Misalkan, kita di sini cari, ini kok menggangguan. Nah, kita di sini cari yang eating yang local food, misalkan. Kita pilih yang interest ya. Local food. Oke. Nah, ini preferensi ya, teman-teman ya. Kalau saya, teman-teman, biasanya, kalau CBO, saya di sini pilih satu interest saja. Terus interest yang lain, teman-teman, saya tes di ad set yang lain. Kalau CBO. Sementara kalau misalkan untuk makanan, itu biasanya, kita lagi ngetest, ini kita campur semua. Jadi, selain local food, kita tambahin lagi interest yang relevan apa. Oke, roti ini cocok untuk keluarga. Yaudah, kita tambahin parenting. Biasanya, kita tambahin kayak gini. Atau kalau kamu mau spesifik, kamu bisa pakai yang exclusive sama Nero. Jadi, Nero itu apa? Nero itu kayak gini, misalkan. Jadi, kalau di sini kan, kamu targetin orang-orang yang suka dengan makanan lokal. Entah itu makanan atau minuman. Kalau Nero, di sini, ini kan ada tulisannya Anda, and must also match. Kalau misalkan di sini kita masukin parenting. Jadi, di sini bahasanya adalah Facebook, tolong dong targetin saya. Tolong dong iklan ini disebaluaskan ke orang-orang di Indonesia dengan usia 21-65. Gendernya pria dan wanita. Dan mereka yang suka local food dan drink. Dan suka dengan parenting. Oke. Sementara kalau ini, kita nggak masukin sini. Ini arti kalau dan kita masukin sini. Itu bahasanya adalah Facebook, tolong dong iklani saya ke orang Indonesia. Yang mana usia 21-65. Dan mereka yang cowok atau cewek. Dengan targetingnya adalah mereka yang suka makanan lokal. Atau suka dengan parenting. Jadi, atau dan dan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi, kalau atau, kalau dan itu kan kayak gini kan. Kalau Nero itu kayak gini, teman-teman. Ini jelek banget ya, jorot-jorotannya. Ini parenting. Ini local food. Kalau dan itu di sini. Jadi, dia marketing orang-orang di sini. Oke. Tapi kalau atau, itu ya dua lingkaran yang berbeda. Itu kalau Nero. Sementara kalau exclude sama ya. Kalau exclude itu artinya mengecualikan kan. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini masukin parenting. Artinya adalah teman-teman di sini bilang sama Facebook. Facebook, tolong dong iklani diarakat ke orang Indonesia. Dengan usia 21-65. Gendernya boleh pria atau wanita. Dan targetingnya adalah mereka yang suka makanan lokal. Tapi nggak suka dengan parenting. Itu beda ya. Kecualikan ya exclude. Oke. Nah, sekarang adalah untuk menentukan interest. Biasanya teman-teman. Ini waktu saya ngobrol sama orang Facebook ya. Itu dia nggak saranin kalau teman-teman pakai interest yang sama. Ya. Contohnya. Kalau misalkan local food. Food. Di sini kan ini food nih. Teman-teman jangan masukin food lagi. Kenapa? Karena ini kalau menurut orang Facebook itu nggak rekomendasi. Karena interestnya masih. Apa? Masih apa sih kayak. Masih bersinggungan. Mirip-mirip. Ya. Kalau menurut orang Facebook. Waktu saya telepon waktu saya ngomong. Tapi. Sekali lagi. Nggak ada yang pasti kan. Jadi nggak ada baiknya teman-teman tanya. Tapi karena saran dari orang Facebook gitu. Kadang-kadang kita nggak masukin di sini food juga. Kita cari yang berbeda. Misalkan apa. Ganting. Terus kita lihat lagi. Misalkan roti. Oke. Kalau roti itu kira-kira orang suka apa lagi ya? Oh. Misalkan mereka yang berhubungan tentang healthy lifestyle. Oke. Orang-orang yang suka dengan lifestyle. Misalkan roti kita roti yang sehat. Jadi orang-orang yang suka dengan gaya hidup sehat. Makanya kita masukin. Ya udah. Kita cari lagi. Kira-kira apa nih? Yang berhubungan. Oh. Misalkan karena roti kita itu cocok untuk vegan nih. Kita bisa tambahin nih. Contoh vegan. Jadi untuk interest teman-teman itu teman-teman bisa cari minat yang sekiranya relevan dengan produk atau jasa teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan dulu. Dan untuk protipsnya adalah. Yang pertama. Biasanya teman-teman kita juga pakai interest-interest seperti ingit shopper. Jadi kalau teman-teman belum pernah pakai ingit shopper. Teman-teman bisa pakai ingit shopper. Jadi ingit shopper ini apa? Kalau teman-teman lihat deskripsinya. People who have clicked on the call to action button shop now in the past week. Jadi mereka yang punya kebiasaan untuk sering ngukil iklan. Dalam beberapa minggu terakhir. Jadi biasanya teman-teman. Biasanya ingit shopper ini hasilnya lebih bagus. Biasanya ada di kasus kita. Bahkan kita kadang interest itu cuma pakai ingit shopper aja. Gitu doang. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengkombinasikan antara interest satu dengan ingit shopper. Contohnya kayak gini. Food. Food kan. Makanan kan. Dikombinasikan. Dinerol lagi sama ingit shopper. Jadi ini kan pembahasannya adalah Facebook. Tolong dong iklanin saya. Iklan ini diarahkan ke Indonesia. Orang-orang di Indonesia. Dengan usia 21-65. Pria dan wanita. Dan mereka yang suka makanan minuman. Dengan target market. Mereka yang suka makanan minuman. Dan suka ngeklik iklan. Ini contoh image shopper. Terus ada pun satu interest yang cukup sering dipakai. Kalau misalkan kamu ingin targetin orang-orang di menengah ke atas. Kamu bisa pakai people who prefer I value goods. Jadi people who I value goods. Ini kalian bisa lihat ya. Align to a group people. Oh ini bukan India. Ada yang Indonesia. People who prefer I value goods in Indonesia. Jadi align to upper I group people in Indonesia who are predicted to prefer high value goods. Jadi mereka yang suka barang-barang yang cukup premium. Itu biasanya dikategorinya seperti itu. Jadi ini beberapa interest teman-teman. Jadi tergantung teman-teman strateginya mau ABO atau CBO. Biasanya kalau kita udah yakin dengan satu interest kita pakai ABO. Tapi kalau untuk targetin satu lokasi. Biasanya kita ABO kita campur semua. Biasanya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih gampang di scale. Ada baiknya satu-satu interest sih. Biar kita tahu nih. Kalau misalkan nanti iklannya bagus. Kita mau pakai apa. Misalkan kalau kita campur semua ya. Food and drink. Parenting. Misalkan saya campur semuanya. Food. Dalam satu asset ya. Parenting. Healthy lifestyle. Ini minusnya adalah. Kalau misalkan iklan ini bagus. Kamu nggak tahu interest mana yang bikin bagus dari iklan ini. Apakah itu food and drink. Apakah itu healthy lifestyle. Apakah itu parenting. Makanya ada baiknya. Biasanya itu dipecah-pecah. Jadi satu asset khusus food and drink. Satu asset khusus healthy lifestyle. Satu asset khusus parenting. Dengan cara ini teman-teman bisa mengetahui. Interest mana yang bagus. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan membantu teman-teman. Untuk eksplor iklan lebih jauh lagi. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan. Tulis aja di kolom komen. Dan pastikan kamu like video ini. Subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru. Sebutnya digital marketing. Digital technology. Dan digital automation. Untuk tingkatkan on-site business. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video. Terima kasih.